Tiga kali lipat lebih, ini Rp502,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keresahan pemerintah soal subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Solar. Pasalnya, subsidi Pertalite dan Solar hanya akan membebani anggaran apabila harga jualnya tak dinaikkan. Dikutip dari kompas.com, Jumat 26 Agustus, Sri Mulyani menerangkan anggaran subsidi BBM mencapai Rp502 triliun. Apabila pemerintah tetap tak ingin menaikkan harga jual Pertalite dan Solar, maka pemerintah butuh tambahan sebanyak Rp198 triliun. Kondisi ini yang akan memberatkan anggaran negara. Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut membegak dari anggaran semula yakni Rp152,1 triliun. Penambar itu dilakukan untuk menahan kenaikan harga energi di masyarakat, buntut kenaikan harga komoditas global. Namun, kini tren harga minyak mentah masih terus menunjukkan kenaikan. Terlebih, kursus Rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, konsumsi Pertalite dan Solar juga diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk diketahui, harga keekonomian solar mencapai Rp13.950 per liter. Sangat jauh dengan harga jual di masyarakat yang mencapai Rp5.150 per liter. Sama halnya dengan Pertalite yang harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 per liter. Sedangkan harga jual di masyarakat mencapai Rp7.650 per liter. Perbedaan harga keekonomian dengan harga jual itulah yang selama ini dibayarkan pemerintah ke Pertamina. APBN Perpres kita menaikkan dari subsidi yang hanya tadinya Rp152,5 triliun, tiga kali lipat lebih, lebih dari tiga kali lipat. Karena kalau tiga kali lipat ya cuma Rp450, ini Rp502,4 triliun. Ini untuk menahan supaya harga shock yang berasal dari luar. Karena adanya disruption, ada perang, harga minyak sekarang menjadi luar biasa tinggi. Kalau itu tidak diabsorb, shocknya langsung menghantam ekonomi dan masyarakat. Mungkin ekonomi kita akan sangat, situasinya menjadi sangat berat. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.